kamu itu adalah sosok kakek-kakek memang itu adalah sosok laki-laki lah laki-laki tinggi ya memang benar-benar dia selalu menemani kamu dari kamu dulu sampai sekarang dia selalu menemani kamu disini dia tinggi banget, dia sosok yang sangat berbawah sekali orang yang sangat berjasa juga buat kamu sendiri aku lihat ya ke azar ya aku ngerasa kamu ini betul-betul kamu selalu dijaga, kamu selalu dituntun kamu selalu dibimbing sama kakek leluhur kamu ini kakeknya kamu ini tuh berasal dari ibu ya ibu itu atau kakek ayah itu ada yang bisa nih untuk spiritual, untuk penyembuhan bisa nih kakek azar aku lihat nah kakek azar juga bisa ditemani sosok anak kecil ada kakek leluhur, ada anak kecil pula anak kecil itu adalah arwah yang mungkin pernah juga ketemu sama kamu mungkin dari mimpi, mungkin dari kamu pernah lihat sekilas gitu kan dia lewat depan muka kamu atau gimana tapi aku ngerasa disini ada anak kecil kakek leluhur satu dan juga ada sosok ada binatangnya juga ya binatang kepalanya binatang tapi kakinya tuh manusia ya misalnya kayak ada jinnya gitu loh ada harimaunya mungkin juga misalnya kayak ada harimaunya di depan di dalam ini tuh ada orangnya jadi disini harusnya ada vesus ada harimaunya juga ada tuh kakek leluhur juga itu paling besarnya itu yang paling bener-bener paling kuatnya juga entah dari mana kamu dapat cuman ini leluhurnya tuh ada harimaunya satu